Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Sekian tahun yang lalu dimana para pejuang kita, para ulama kita, para masyaih kita, guru-guru kita, para santri-santri terjun ke Medan Laga berperang melawan penjajah dengan alat yang sederhana. Kita bisa membayangkan seperti apa kalau itu sekarang kita ada di sana. Apa yang terjadi hari ini adalah satu anugerah Allah yang Maha Besar, kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia yang ke-79. Ini anugerah yang amat besar dari Allah SWT di mana kita tidak berperang lagi dengan senjata. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah membangun bangsa dan negara. Indonesia ini dianugerahi begitu luar biasa. Baik tanahnya, buminya, lautnya, dan segala isinya termasuk juga orang-orang yang berada di atasnya. Kita hidup secara majemuk berbagai suku, berbagai agama, berbagai bahasa. Kalau ini bisa dipelihara, itu adalah Islam rahmatanil alamin. Bahwa ini menjadi rahmat yang membesar karena memang sebagian besar Indonesia adalah orang-orang Muslim yang beragama Islam. Maka oleh karena itu, kita santren, madrasah, bahkan sekolah di mana pun saja berada bersama-sama kita mempersiapkan generasi untuk agama, bangsa, dan negara kita. Hari ini kita merekan kemerdekaan RI yang ke-79. Maka sudah sepantasnya kita merefleksikan untuk mempersiapkan generasi-generasi terbaik buat bangsa, dan negara kita, serta agama kita. Bagi kami, selagu pendidik, selagu guru, pesantren, tugas kita adalah membimbing, membina, dan membentuk karakter daripada generasi muda kita. Dengan harapan dan doa, semoga Allah berkahi, Allah tolong kita semuanya, akan satu saat kita punya generasi yang baik buat bangsa, agama, dan negara kita. Kemudian, harus kita pahami juga, bahwa santri pada masa sekarang ini, memahami kemerdekaan adalah perjuangan. Yang tidak pernah berhenti, berjuang melawan kebodohan, kerusakan akhlak dan moral yang harus kita lawan, dan keterkurukan generasi dengan berbagai fasilitas yang membuat kita terlena. Itu harus kita lawan betul. Maka bagi kami, pesantren, para santri, kita berusaha sekuat negara, semoga Allah wujudkan, Allah ridhoi. Kita mesti punya generasi yang bukan hanya menjadi ustad, menjadi guru, menjadi da'e, membalik. Tapi kita bisa, dengan izin Allah, untuk melahirkan, kalau bisa melahirkan, ustad yang dokter, ustad yang membalik, kiai yang ekonomi, ekonomi yang khotib, jumat. Jadi, dua hal yang harus kita persiapkan buat bangsa dan negara kita. Yaitu, iman, taqwa, dan akhlakul karimah, yang kedua ilmu pengetahuan yang harus kita dapatkan, harus kita bimbing, dan kita support buat anak-anak kita. Maka, ini nikmat Allah yang amat besar. Allah karuniakan kita, negara yang begitu indah dan subur. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Seandainya, penduduk satu negara yang Allah karuniakan, limpahkan nikmat begitu besar, mereka beriman. Mereka taat kepada Allah, bertakwa, mereka adil, jujur, betul-betul merasa bersyukur dan karun yang besar. Maka, lafatah, na'alim, barokati, minas, samai, wal'at. Allah akan buka segala keberkahan dari atas dan dari bawah negaranya itu. Dikeluarkan sesuatu yang amat berkah bagi bangsa dan negara kita. Seraya saya mohon doa dan kita berdoa semoga kami, para guru-guru, pesantren, dan semua berasa sekolah, bahkan sekolah dimanapun saja di seluruh Indonesia. Akan melahirkan kader-kader generasi kita yang terbaik, yang mampu mensyukuri nikmat Allah, mampu membangun bangsa dan negara, dan bermanfaat buat agama kedua orang tuanya, bangsa dan negara kita. Sehingga, Allah berikan kepada kita. Dirga Hayu Indonesia yang ke-17 Merdeka pada seluruh santri, khususnya, dan kepada seluruh para pelajar pada umumnya. Mari sama-sama persiapkan diri kita masing-masing dengan iman, taqwa, dan ilmu. Selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fidunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina adha bandar. Itulah tujuan hidup yang amat mulia. Dirga Hayu Indonesia Merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.